Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi latihan baca kitab ini pertemuan ke-8 di syarah kalimat tafsir, kalimat tawhid dengan memasuki tahap ketiga, Alhamdulillah, yaitu latihan membaca sekaligus menerjemah Alhamdulillah, silahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rusilillah wa ala alihi wa sabihi ajamain amma ba'at Qaula cekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala Qaula kina amrat sani huwa alladhi kaffarahum wa ahalla lima'ahum wa amwalahum wa huwa anahum lam yashhadu liillahi bitauhidi bitauhidil uluhiyati watauhidil rububiyati Qaula cekh soleh al-fawad ada coba ulang coba ulang karena ceritakan saya seperti luput coba walakina amrat sani huwa alladhi kaffarahum wa ahalla lima'ahum wa amwalahum wa huwa anahum lam yashhadu liillahi bitauhidil uluhiyati watauhidil rububiyati setelahnya Qaula cekh al-fawad enggak enggak di atasnya dulu setelahnya apa iya matanya 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 tadi setelah untuk membaca itu apa matanya wa huwa allah yudha'ah oh berarti salah dia kalau disini dah dia bilang bitauhidil uluhiyati watauhidil uluhiyati wa allah yudha'ah jadi dia ganti dengan apa rububiyah salah cekhah itu setelahnya jadi itu watauhidil rububiyah tidak ada tidak ada setelahnya itu langsung dijelaskan watauhidil uluhiyah wa nah dia tidak ada itu tapi dia ganti dengan tauhidabah rububiyah salah sodara DKI alhamdulillah nanti diperbaiki bahaya pulang kampung ceramah ternyata salah ceritakan di sekipat hmm salah kan sekarang kan belum sudah takdir pengakuan terhadap rububiyah itu masih menghalalkan darah mereka panggat harta mereka masih menghalalkan panggat akan tetapi yang membuat terkaren kedua yang membuat dia capir panggat yang membuat dia halal darahnya membuat dia halal hartanya yaitu mereka tidak mempersaksikan tauhid uluhiyah apakah mereka tidak mempersaksikan tauhid rububiyah itu maksudnya maka mereka mempersaksikan apa tauhid rububiyah cuma mereka tidak mempersaksikan tauhid apa uluhiyah jadi bukan rububiyah kenapa warububiyah bangat hmm iya julang ustad eh syarat tadi saya pengen tau apa setelanya baik kalau cek seolah al-fawzan hafizullahu ta'ala li anna hadha huwa matlubu wa huwa tauhidur uluhiyati ay iperadullahu bil ibadati iperadullahi ay iperadullahi bil ibadati sebagai apa itu iperadullahi Allahnya jir majurur ustad sebagai jir majurur iya jir majurur kan bisa huruf jir bisa eee majurur ada berapa majurur ada berapa 567 eee hmm majurur ada majurur ada 7 ustad 7 itu asli tertipu yes namanya pak majurur majurur ada berapa jir ini gara-gara fokus terjemah ini ya majurur ada berapa coba kalau gak ada jumlahnya majurur pertama dikenapa sampai itu dikit pertama dikenapa kita tahu jumlahnya amil jir amil jir kalau ada kata di jir maka dia di jir oleh berapa perkara saya menuju dulu satu rezeki kalau ada kata di jir di kastro atau pengen di kastro berarti sebelumnya ada apa sebelumnya iya itu kata di jir kenapa bisa di jir begini jahat 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 kenapa jahat matri karena ada amil yang masuk siapa itu amil rova siapa itu jahat roa itu jahat kenapa karena ada amil nasob siapa roa itu kalau jir ada hudub jir ada amil jir jir huruf jir itu satu terus di jir juga karena juga karena huruf jir yang pertama huruf jir yang kedua oh mudof sebagai mudof alhamdulillah iya dia di jir sebagai mudof nilai dia di jir sebagai mudof nilai isi maduro ada isi ada dua apa itu ada huruf di jir dengan huruf jir di jir dan di jir sebagai mudof nilai di jir sebagai mudof nilai sekarang di jir sebagai apa dia sebagai mudof nilai hilang nih hilang alhamdulillah alhamdulillah ah lanjut adara mana cuma hilang tadi itu betul-betul hilang masya Allah lanjut masya Allah panasnya itu dindingnya masya Allah nah baik-baik lanjut lianna lianna haza huwa matlubu wahuwa tauhidul uluhiyati ay ifrodullahi bil'ibadati walaysa matlubu ifrodullahi bitauhidir bubiyati fakot walaysa almatlubu ifrodah sebagai koparnya laysa walaysa matlubu iprodallahi bitauhidir rububiyati fakot labuddha minal amraini labuddha minal tauhidil labuddha minal tauhidir rububiyati wahuwa mustalzimu li tauhidil uluhiyati walabuddha minal tauhidil uluhiyati wahuwa mutadamminun li tauhidir rububiyati la yanfaku ba'duhuma an ba'din ba ba'duhuma an ba'din ahsan terjemah disini kata syekh muhammad bin abduhahab rahimallah wa ta'ala akan tetapi perkara yang kedua dialah yang menyebabkan menjadikan dia kafir dan dan menjadikan darah dan harta mereka halal yaitu bahwasannya mereka tidak mempersaksikan Allah dengan tauhid uluhiyah itu 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 masalahnya kan mereka mukirun di poin sebelumnya kan di poin sebelumnya mereka sebelumnya kanu mukirin itu maksudnya atoknya yang poin sebelumnya al-awwal al-awwal pam eh sudah lihat mata sebelumnya padalika bi-amro ita demikian itu dengan dua perkara yang pertama apa itu mereka mereka menyatui tapi masalahnya perkara kedua di situ perkara kedua yang menyebabkan halal darah mereka harta mereka karena mereka tidak mempersaksikan tauhid uluhiyah kalau antong atau tauhid berarti maknanya juga dan mereka tidak mempersaksikan tauhid uluhiyah kan mereka cuma tidak mempersaksikan berapa satu saja uluhiyah kalau uluhiyah mereka aku itu di ayat biar lo sebutkan di sebelumnya dah terus kemudian kata syekh soli al-fawzan hafizullah ta'ala karena bahwasannya perkara ini yang dituntut untuk tauhid uluhiyah perkara ini yang dituntut yaitu dia adalah dia adalah tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah bukanlah yang dituntut mengesahkan Allah dengan tauhid rububiyah saja seperti sebelumnya bukan itu yang dituntut tau gak harus diwujudkan dari dua perkara ini harus dari tauhid rububiyah yaitu tauhid rububiyah disambungan itu harus tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah artinya kalau kita mengaku Allah pencipta pengaku penguasa makanya dia kita ibadah bukan selain bang bang ketika kita mengaku la ilaha illallah ketika kita mengaku la fali fa illallah misalnya orang-orang sebelumnya menaksirkan tidak ada mencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sahabatnya harus mencipta dan harus diwujudkan dari tauhid uluhiyah dan tauhid uluhiyah yaitu mengandung kepada tauhid rububiyah nah itu dia itu jadi saling mengharuskan kalau kita menyatuh tauhid rububiyah berarti pasti kita lakukan uluh kuliah kalau kita sudah menyatuh uluhiyah itu pasti mengharuskan untuk mengakui tauhid rububiyah ya kan ketika untuk menyembah Allah ya karena dia yang mencipta ketika karena dia mencipta berarti dia yang di jembah jadi saling mengharuskan karena keduanya tidak terlepas karena sebagian dari keduanya tidak terlepas dari sebagian yang lain betul terus kemudian kata Sheikh Muhammad min Abdul Wahab rahimah Allah dan tauhid uluhiyah yaitu belum diperjemah belum dibaca Alhamdulillah mantap-mattap apa iya wahuwa Allah yudha wala yurja illallahu wahdha ula syarikal lagi watauhid uluhiyah buah ini kalau dicatakan saya kalau dicatakan itu tidak itu harusnya ini kan ini bilang ini mau dijelaskan uluhiyah saja dulu ya kan mereka tidak mempersatikan uluhiyah secara apa itu uluhiyah amal watauhidun uluhiyah buah bahkan hati itu kan watauhidun uluhiyah buah seakan-akan itu adalah makna apa tauhidun apa uluhiyah padahal disini bilang watauhidun uluhiyah buah uluhiyah wluhiyah lanjutkan ini terus kalau cek muhammad kalau cek soli al-fawzan habis disini dong usad salah otomatiskan pak al-fawzan salah cekkan lagi alhamdulillah semoga Allah memberinya hidayah terus ayi watauhidun uluhiyah yatadammanu jami'al ibadati pala yusribu ligoyrillahi azawajal pala yusribu 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 disitu disitu yusribu yusribu oh berarti kita yang salah baca nah ustad baik wala yusribu ligoyrillahi azawajal minha syai'un li'annahu wal mustahikul ha faman syorofa minha syai'an igoyrillahi fa'innahu musyrikun walaukana yakulu la ilaha illallah balaukana ya'budullahi ya'budullaha ya balaukana ya'budullaha bianwa'in minar ibadati minar ibadati madama lam yakhlis allaha yuk madama lam yuklis yuklis allaha li madama lam yuklis lillahi pihak kulliha palaisa bimuslimin palaisa palaisa bimuslimin kan dan jemaah lagi kata syekh muhammad bin abil wahab rahimah allahu ta'ala dan tauhid uluhiyah yaitu adalah tidaklah dipanjatkan doa dan tidak ditunjukkan harapan kecuali hanya Allah semata cepat kepada Allah semata tidak ada sekutu baginya terus kemudian kata syekh salat al-fauzan hafiz allahu ta'ala yaitu tauhid uluhiyah mengandung seluruh ibadah ibadah bukanlah yang dipalingkan pala tidak bukan bukan maka tidaklah dipalingkan kepada selain Allah azawajal sesuatu pun dari ibadah-ibadah tersebut jadi bisa itu syekh untuk terjemahkan duluan kan dia naibun fa'i tauhid jadi bisa itu cari fa'i dulu cari naibun fa'i dulu baru diterjemahkan maka sesuatu apapun tidak dipalingkan kepada selain Allah dari jenis ibadah tersebut terus karena bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang berhak untuk karena Allah subhanahu wa ta'ala dia yang berhak untuk diibadahi maka barang siapa yang berpaling memalingkan maka barang siapa yang memalingkan sesuatu pun dari ibadah ibadah tersebut kepada selain Allah maka dia telah syirik dia adalah musyrik maka dia adalah musyrik orang maksudnya orang isif fa'il kan meskipun dia mengatakan kalimat la ilaha ilallah bahkan meskipun dia beribadah berbagai macam dari ibadah ibadah selama dia tidak ikhlas memurnikan ibadah kepada Allah pada ibadah seluruhnya maka tidaklah dijadikan dia seorang muslim maka dia bukanlah maka bukanlah dia seorang muslim terut kalau sayyik muhammad bin abil wahab rahim allahu ta'ala didokmah 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 akhirnya akhirnya ada 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 manah di si dia dia baca berarti apa kita mau carikan alasan dia itu oh enggak, lanahnya menjadam, saudara iya, dia paling jauhnya adalah paling, udurnya paling diterima adalah dia atau ke Yudha itu kan Yudha manis ala manasara, maka maka siapa manasara ini an, an, la an, enggak, jadi kita katakan dia patah dari tindak-tindak kena cetakan nih baik, jadi kita katakan dia apa, kemana Yudha, terus walayustagasu malah itu malah itu baiklah, berarti paragraf baru sudah titik tadi tahu, sudah titik tadi kan tadi kan di poin tadi yang 21 kalau kasih titik berarti ini jumlah apa? silahkan silahkan lanjut ulang, ulang ulang, ulang, baik walayustagasu bihoirihi walayustagasu silahkan baca ulang eh, konsen atur emosinya yang selainya diatapkan ya kita bilang kalau antum bacar pak berarti kan jumlah baru tadi itu saya sudah titik itu di atas yang poin 21 ke bawah itu baru sudah kasih titik yang sampai layak cari salah sudah belokasi titik itu belokasi bisa berarti kan bisa antum yang disitu paragraf baru itu bangkat makanya di atas di atas di atas di atas di atas paragraf baru dibawah lagi di atas ini di atas paragraf baru ini malah ke sini seperti paragraf barat pak di atas ulang 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 wala wala yus wala yustafu wala yustafu baik bihoyrihi wala wala yusbahu lihoyrihi wala yunzaru lihoyrihi la lima لكن muqorrapin wala nabiyin mursalin Masya Allah Baik, Tanjil Saya bawa dulu Terjemah Sama kata Syekh Surah Al-Fawzan Hafizullah Ta'ala Ay Man fa'ala Thalika Fa'innahu Yakfiru Walau Kana Yakulu Fa'innahu Yukfaru Fa'innahu Yukfaru Walau Kana Walau Kana Yakulu La'ilaha Ila'Allah Liannahum Lam yuhakikha Fahuwa Mutanaqidun Ka'ifaya Kulu La'ilaha Ila'Allah Wayusbahu Ligoyri Ya'kulu Fa'innah Kan ada fa'innah Zomir Mustad Ka'ifaya Kulu La'ilaha Ila'Allah Wayusbahu Bi Goyri Allah Oh Masalah Masalah Maka Sedikit Wayusbahu Jangan Woyusbahu Ligoyri Ka'ifaya Kulu La'ilaha Ila'Allah Woyusbahu Wa'yastagisu Woyusbahu Goyri Allah Minal Amwati Minal Goyibina Wal Goyibina Wal Jinni Was Shaya Tuin Ka'ifaya Ka'ifaya Kulu La'ilaha Ila'Allah Woyunzaru Woyanzaru Ligoyri Allah Ini yang harus diperhatikan Hadha Hadha Tanah Kudun Tanah Hadha Tanah Kudun Ya kan Masalah Tafa'ala Tafa'alu Tafa' Udah Masalah Tangan Ini yang tidak dipahami oleh orang awam Maksudnya Kenapa Kita katakan Batal La'ilaha Ila'Allah Padahal Dia mengucapkan La'ilaha Ila'Allah Ini masalah Ini Tahan Ini yang butuh Diurang Terus Terjemahan Berkata Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab R.A.W.T Dan tidaklah Ditujukan Beristirah Kepada Selain Allah Dan tidak Menyembeli Tidak Disembeli Dan tidak disembeli Hewan yang disembeli Kepada Selain Allah Dan tidak pula Dilakukan Nazar Kepada Dan tidak pula Dilakukan Nazar Kepada Kepada Selain Allah Serta Tidak Untuk Malaikat Yang Didekatkan Dan Nabi Yang Diutus Maka Barang Siapa Yang Beristirah Kepada Selain Allah Maka Dia telah Kafir Dan Barang Siapa Yang Menyembeli Kepada Selain Allah Maka Dia telah Kafir Dan Barang Siapa Yang Bernadar Kepada Selain Allah Maka Dia telah Kafir Serta Serupa Hal tersebut Masa Mantap Kemudian Kata Syekh Al-Fawzan Hafizullah Ta'ala Yaitu Siapa Yang Melakukan Hal Tersebut Maka Sesungguhnya Dia telah Kafir Walaupun Dia mengucapkan La Ilaha Ilallah Karena Bahwasannya Dia Tidak Merealisasikan Lailah 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 Terus Maka Maka Dia jatuh Dalam Maka Dia Dianggap Bertentangan Maka Dia dianggap Bagaimana Mungkin Dia Mengucapkan La Ilaha Lailah Dan Dan Disembeli Menembeli Dan Menembeli Kepada Selain Allah Bagaimana Mungkin Dia mengucapkan La Ilaha Sedangkan Dia Beristihwasa Kepada Selain Allah Beristihwasa Artinya Meminta Pertolongan Dan Minta Pertolongan Kepada Selain Allah Dari Kelangan Orang Orang Mati Dan 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 Tidak Hadir Di Hadapannya Serta Jin Dan Syaiton Bagaimana Mungkin Dia Mengucapkan La Ilaha Ilallah Sedangkan Dia Bernadar Sedangkan Dia Ber Semoga Cepada Pak Jodoh Sedangkan Sedangkan Bagaimana mungkin dia mengucapkan La ilaha illallah Sedangkan dia bernadhar Kepada selain Allah Maka ini sangat bertentangan Lanjut Satu kali lagi Qala Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Qala Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Wa tamamu hadhi Hata Oh hadhi Oh Saya salah Wa tamamu hadhi Jangan terpikir itu tadi nabarnya Jangan terpikir itu Banyak di sana di palu Wata maamu hadha An ta'rifa annal musyriqina Al-ladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kanu yada'una salihina Misla Misla Mislu Misla 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 Al-malaikatu Ti Tu disitu Misla Misli Misla Misla Al-malaikati Kenapa malaikati mudah pun ilai wa'isa wa'ummihi wa'u'zairin wa'u'zairin saya ceritakan lagi U'zairin iya itu keharusannya kalau untuk membaca mitra tadi kan berarti seharusnya U'zairin dicetakan saya wa'u'zairin maksudnya mitra itu bermakna ini al-malaika wa'isa itu kalau dibaca nasab tapi kalau kita baca begitu berarti wa'u'zairin dia adalah apa? terus terus wa'u'zairin minal awliya'i fakafaru bihadha ma'a ikrarihim bi'anna allaha subhanahu huwal khwalikul razikul mudabbiru baik baik terjemahkan langsung terjemah dulu baru ke bawah supaya nanti tidak ke atas lagi dan dan kesempurnaan inilah bahwasannya engkau mengenal orang-orang musyrik yaitu orang-orang yang diperangi yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dahulu mereka berdoa kepada orang-orang soleh semisal para malaikat-malaikat dan kalau saya didopi lagi malaikat kan para sudah banyak berarti kan para malaikat tidak perlu para malaikat malaikat sudah para jangan begitu jadi jangan pulang malaikatnya seperti para malaikat dan Isa dan Isa dan Isa dan Isa dan Isa serta ibunya dan Isa serta ibunya dan Uzair serta serta selain mereka dari para wali-wali dari para wali tanpa maka maka mereka kafir dengan hal ini dengan sebab ini jadi kenapa kita katakan orang Yahudi karena mereka disuruh sembah Allah malah dia sembah Uzair bersama Allah orang nasab kenapa kafir mereka disuruh sembah Allah pergi sembah nabi Isa dan ibunya karena menurut orang Nasara berapa Tuhan yang umpamu tiga salib kita lihat dalam Quran salah satu dari tiga Tuhan Bapak Tuhan Ibu Tuhan Ibu nah itu dia kafirnya karena ditambah lagi dia tidak benarkan Muhammad SAW jadi dia kafirnya karena banyak hal ya karena banyak hal maka mereka telah kafir dengan sebab ini bersamaan penetapan mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dia lah yang menciptakan memberizki dan mengatur alam semesta ini dia bersamaan dengan penetapan mereka terhadap Tauhid berubuh rupiah kola syarih kola syarih kola syarih hafizullahu ta'ala kola syarih orang-orang musyrikin bahasa dulu bahasa dulu al-musyrikin awwaluna laisu kullahum ya'budun al-osnama fahum mutafarrikuna fi ibadatihim faminhum may ya'budu ya'budu faminhum may ya'budu faminhum may ya'budu al-osnama waminhum may ya'budu al-malaikata waminhum may may ya'budu al-malaikata waminhum may ya'budu al-anbiya'ah waminhum may ya'budu al-salihina warasulullah sallallahu alaihi wa sallam qatalahum kullahum walam yufarrik baynahum walam ya'bud ma ma uqatiluh ilaladhi ilaladhi yuk baru ya'budu ilaladhi ya'budu ilaladhi ya'budu ya'budul asnama wa yatrakul ladhina biasa'budu wa yusaraku iya'budu 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 itu apa masjidh 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 al-rasul sallallahu alaihi wa sallam wahaulai ulang 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 saya gak mendengar akhirnya ma parraqa bainahum al-rasul sallallahu alaihi wa sallam wahaulail kuburi kuburiyuna al-yawma yakuluna al-shirku iba al-shirku ibadatul asnami wa iba wa ibadatul awliya'i tuqorribu ila allahi wa tausilu ila allahi wa tuwassilu ila allahi ini kan tawassilun juga, jadi kalau pii pii juga kalau isim, isim juga jadi ulang wa ibadatul awliya'i tuqorribu takorribu takorribu ila allahi wa ibadatul awliya'i wa tausilu tak, sama seperti tadi tidak ada pilihan wa tausilun ila allahi itu kalau antum baca begitu ya kan ini kan juga bisa dibaca tuqorribu ila allahi wa tuwassilu ila allahi antum bisa jadikan dia piil mudari dari fa'ala antum jadikan fa'ilnya domil mustafit ibadatul awliya'i ibadatul awliya'i tahu kan al-rasulu qatala al-jami'u 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 al-rasulu qatala al-jami'u al-jami'u al-lazina yu' al-lazina yu'baduna asnama al-lazina yu'buduna al-asnama wal-lazina yu'buduna al-malaikata wal-lazina yu'buduna al-masiha wal-lazina yu'buduna uzaira wal-lazina yu'baduna al-awliya' jangan berubah wal-lazina yu'buduna al-awliya'a wa s-salihina lam yufarrik baynahum li'annahu la'isabainahum tar kun pil haqiqati sampai disitu dan jemakan orang-orang musyrik terdahulu mereka tidak seluruhnya mengibadahi patung maka mereka berbeda-beda dalam ibadah mereka maka barang siapa diantara maka diantara mereka ada yang beribadah kepada patung dan ada yang beribadah kepada malaikat dan ada yang beribadah kepada nabi para nabi serta diantara mereka ada yang beribadah orang-orang soleh dan rasulullah s.a.w. memerangi mereka seluruhnya dan tidak membeda-bedakan diantara mereka dan nabi s.a.w. tidak tidak mengatakan yaitu tidaklah tidak saya tidak saya tidak saya memerangi tidak saya memerangi kecuali orang-orang yang beribadah kepada patung dan meninggalkan orang-orang yang menyembak wuzairah dan menyembak al-masih dan dan menyembak orang-orang soleh maka nabi s.a.w. tidak membeda-bedakan diantara mereka jadi sama semua mau patung orang soleh para nabi semua nabi perangi itu menunjukkan semua itu siri dan mereka ini para penyembak kuburan pada hari ini yaitu di masa kita ini di zaman kita ini dan mereka ini para penyembak kuburan di masa kita ini mengatakan kesirikan itu mengatakan kesirikan itu adalah beribadahan kepada patung dan dan beribadah kepada wali kepada wali tidak jadi mereka orang-orang kuburium sekarang para penyembak kubur berkata syirik itu adalah menyembak patung dan ada pun menyembak wali ada pun yang menyembak wali itu adalah itu adalah sebagai pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai tawasul kepada Allah maka maka ini bukanlah kesirikan karena bahwasannya syirik itu adalah ibadah kepada patung saja wahai wahai mahasuci Allah itu belum takjub terhadap itu ya kemudian rasulullah s.a.w. memerangi mereka seluruhnya yaitu orang-orang yang menyembak patung dan orang-orang yang menyembak malaikat dan orang-orang yang dan orang-orang yang menyembak al-masih serta orang-orang yang menyembak orang-orang yang menyembak para wali dan orang-orang soleh maka s.a.w. tidak membedakan antara mereka karena bawasannya bawasannya rasulullah s.a.w. tidak tidak bawasannya tidak ada diantara mereka bawasannya pada hakikatnya rasulullah s.a.w. tidak membedakan diantara mereka dari mana kata rasulullah nah ini isinya dari mana datangnya itu kata diilangan harif nabi s.a.w. tidak membedakan diantara mereka karena tidak ada perbedaan antara mereka pada hakikatnya tidak masuk di sini tanggal iya oh sudah oh saya kira semua terjemahkan ulang baik berarti sudah alhamdulillah semoga dilancarkan urusannya alhamdulillah baik selamat terima kasih terima kasih terima kasih